Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Pihak Platte juga menilai tuntutan jaksa tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Tak hanya itu, tim kuasa hukum Platte juga mengatakan bahwa kliennya tidak pernah memiliki niat untuk melakukan korupsi terkait penyediaan pembangunan BTS Bakti.com.info. Selain Platte, dua terdakwa lainnya juga menjalani sidang eksepsi. Kedua terdakwa itu adalah ex-direktur utama Bakti.com.info Anang Ahmad Latif dan tenaga ahli human development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto. Kami akan membantah apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam dalilnya yang menyebut antara lain bahwa Pak Yohan dituduh atau didakwa mengatur memanipulasi hasil kajian. Yang kedua, Pak Yohan dituduh menerima SK dari Bakti. Yang ketiga, disitu disebutkan bahwa Pak Yohan yang mengatur ahli-ahli atau tenaga ahli untuk melakukan kajian. Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa memperkaya sejumlah pihak termasuk Joni G. Platte sebanyak 17... Jemaah haji asal Embarkasi BTA 01 Batam menjadi kloter pertama yang diterbangkan ke tanah air. Ratusan jemaah pulang ke Indonesia melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi. 360 jemaah haji asal Batam yang tergabung dalam kelompok terbang BTH 01. Senin sore waktu Arab Saudi diberangkatkan ke kota Jeddah. Para jemaah akan menempuh perjalanan udara kurang lebih 9 jam dari Arab Saudi menuju tanah air. Para jemaah mengaku terharu selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Terlebih pada saat pelaksanaan puncak haji yang banyak memerlukan perjuangan fisik. Rasanya bercampur aduk Pak ya, senang iya, sedih iya. Cuma bisa berdoa semoga Allah bisa mengundang kami kembali ke sini untuk bisa haji maupun umroh bersama keluarga tercinta. Sangat sedih sekali ya pasti kita akan kangen sekali ya bagaimana pun juga dengan rumah Allah ya baik Allah. Dan juga sebelumnya kami karena kami berada di kelompok 1, kami juga sangat sedih sekali pada saat kita meninggalkan Madinah. Di mana kita meninggalkan matom ya Rasulullah SAW. Dan kami juga sedih juga karena kami mengingat terkait dengan perjuangan kami pada saat di Armina. Pada pemulangan jemaah pertama terdapat 18 kloter dari berbagai embarkasi dengan total jemaah sebanyak 7.131 jemaah. Dari Mekah Arab Saudi, Amartasori, iNews melaporkan. Pemirsa sebelum keberangkatan ke tanah air, koper-koper jemaah Indonesia mulai dilakukan pemeriksaan kembali. Usai bermalam dan melempar jumrah, jemaah haji Indonesia sudah mulai meninggalkan Mina untuk kembali ke hotelnya di Mekah. Selanjutnya jemaah haji gelombang pertama bersiap untuk kembali ke tanah air. Koper-koper jemaah haji Indonesia disusun dan dilakukan pemeriksaan beratnya dengan ditimbang oleh petugas haji. Sebelum dibawa ke maskapai penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Para penumpang hanya boleh membawa koper bagasi maksimal berat 32 kg dan koper kabin maksimal 7 kg. Tidak boleh juga membawa benda cair termasuk air zam-zam. Air zam-zam akan diberikan 5 liter ke setiap jemaah begitu tiba di tanah air. Kita ke informasi lain, pemirsa generasi milenial tercatat masuk dalam daftar pemilu tetap terbanyak pada pemilu 2024. Hal itu membuat partai politik harus menyusun strategi agar generasi milenial berpartisipasi aktif dalam pemilu mendata. Komisi Pemilihan Umum mencatat tiap-tiap kategori generasi yang telah ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap atau DPT. Generasi milenial yang berada di rentang usia 25 hingga 40 tahun tercatat sebagai generasi dengan jumlah DPT terbanyak. Selain itu dari 5 generasi yang tercatat, generasi Gen Z juga menjadi salah satu generasi dengan jumlah DPT terbanyak. Pemilih tetap dari generasi milenial dan Gen Z adalah 53,8 persen atau mencapai 106,3 juta jiwa. Hal ini ditanggapi oleh Wakil Ketua DPP Perindo, Ferry Kurnia. Ferry menyebutkan bahwa ini merupakan hal yang penting untuk dicermati dalam pemilu 2024 mendatang. Itu tentunya kami ingin betul-betul merangkul mereka, ingin betul-betul berganding tangan dengan teman-teman milenial-gelenial untuk mereka bersama-sama dengan Partai Perindo melakukan berbagai aktivitas-aktivitas proses kepemiluan. Baik itu mereka sebagai bakal calon anggota legislatif yang sekarang sedang dalam proses, sebagai bagian kami nantinya di dalam aktivitas-aktivitas pemilu dan proses pemilu lainnya. Dan juga tentunya kita berharap mereka betul-betul melihat bahwa kami adalah partai yang terbuka, partai inklusif, partai yang memang bisa menjebatani aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman generasi zilenial ini. Sebagai kaum muda, generasi milenial dan gen Z terbilang cukup rentan terhadap golput. Partai Perindo akan merangkul kedua generasi tersebut untuk bersama-sama aktif dalam pemilu mendatang. Dari Jakarta, Fidya Ramadhani, Yulia Lorena, iNews melaporkan. Olah TKP kembali dilakukan di rumah yang dijadikan tempat aborsi ilegal di Kemayoran Jakarta untuk mencari sisa jaringan janin yang dibuang ke Septic Tech. Informasinya sesat lagi. Terima kasih telah menonton!